Hai pasangkan ke itunya kail mancing kita kita lihatnya set situ apa guys umpan pentol ini ya langsung kita pasang ke kailnya buat mancing gigan baru-baru makan pentol ini ya setelah ya uuh tarikannya kenteng gamutku baru makan pentol wuih mantap kawan kawan-kawan wih gila ini apapun ini kawan-kawan kita setelah kawan-kawan oke setelah kawan-kawan tarikannya kuat lagi kawan-kawan kawan-kawan bawa kesaranya ini wuih ini tuh ternyata punya makan takpun nih kawan-kawan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan semuanya Selamat siang kali ini kita mau mancing ikan bawel ya kawan-kawan kita mau pakai umpan pentol lagi dengan harga Rp5.000 kalian bisa dapat banyak segini ya pentol daging ini daging sapi ini ada 1234 56789 dapet 9 kotak pentol daging ya kita gunakan buat umpan ikan bawel kawan-kawan nah pada umpan pentol ini akan terulang kembali seperti saya mancing pada saat itu ya itu strike betub-betub di kawan-kawan kalau memancingkan bawel pakai umpan pentol ya pas minggu kemarin kalau nggak salah ya Nah ini kita potong dulu aja ya coba dulu apakah ampuh ya kita simak dulu ya kawan-kawan ya kita potong kecil-kecil dulu kalau emang ini ampuh kita ini kan kawan buat umpan situnya ya setiap harinya ya Nah kita potong ke jadi empat aja lah ya nah jadi empat nah seperti kotak-kotak gini ya kawan-kawan ya nggak apa-apa kita pakai umpan agak sedikit agak banyak soalnya buat ikan menarik perhatian ikan bawel ya kawan-kawan ya Nah sudah sudah terbagi 8 potong ya kita langsung pasangkan ke itunya ya kail pancing kita kita lihatnya sejitu apa kasih umpan pentol redding ini ya langsung kita pasang ke kailnya buat mancing ikan bawel tahun ini kawan-kawan kita sudah pasang umpan pentol kita ke alat pancing saya Aduh kok kita lebih agak lebih agak sini ya Hai semoga ada hasilnya ya kawan-kawan kita lebih agak sini ya apakah ini ada hasilnya kawan-kawan Bismillahirahmatul waqatul waqatilabhi Ilaibhila iblanasi Rabbana Anggila laina maikadatam minat sama itakulane dwar iwalina kuadatan Mingkah walau suku nangta ferrurozikin kawan-ku itu adalah doa jitu ya dari guru ngaji dan bapak saya ya, itu artinya resep yang tidak diduga kawan-kawan jadi setelah kita lempar kita harus optimis ya perusahaan dan berdoa itu paling penting kita tunggu aja bakalan stuck ini kawan nah itu kawan pelampungnya udah sedikit gerak-gerak itu kan pelampungnya tuh, udah mulai dimakan ya tuh mulai gerak-gerak itu udah mulai disentul-sentul ya itu kawan kayaknya bakalan stuck ini kawan tuh itu kan gerak kan, pelampungnya kan pelampungnya mulai gerak itu kawan pelampungnya, ternyata ikan bawalnya ada disitu ya ini agak noise ya kawan ya pergam suaranya karena banyak angin ini mau hujan ya kaknya tinggal beberapa titik lagi ya bakalan stuck ini baru makan pentol ini ya stuck ya uh 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 starkannya kenceng amutku baru makan pentol wuih mantap kawan iya gila ini apa pun ini kawan ayo stres banget nih kawan ku tutup aduh stres nanteng kekepkan ya kawan stres nanteng kekepkan ya kawan ku oh aduh aduh tak kenang makanya kita tanya licin ya kawan ya kan sempatnya ii 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 ketiga Bitcoin nya iii ii 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 iiii ii 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 iip sam di sini apa enak kita jenisnya ini nah kalau udah enak sebetulnya aman wuhh panas pentol ini ya cawnnya pasang strike ikan bawal perdana ini pertama ya ini nih empan pentolnya nih tuh pakai empan pentol udah di dalam tuh ya tuh pentolnya udah di dalam tenggorannya si ikan bawal ini kawan kita ngasih masukin ikan bawalnya emang ajik ini umpan jidun kan angin emang kayak gini langsung merontak nih ikan bawalnya nih oke baru strike pertama nih kita taruh di sini aja ya ini kojanya kurang panjangnya harusnya panjang ya kita langsung jeda dulu ya mau nata-nata dulu nanti kalau kita setelah pasang kita lempar lagi ya oke kawan-kawan kita sudah nata-nata ya tadi kan kalian sudah saya taruh di koja nih kita pasang lagi nih ya umpan pentol tusuknya itu kayak gini kawan-kawan nah tusuk ke pasangnya itu kayak gini nah utamakan si untuk di ujung galinya itu nggak kelihatan sama pentolnya ya supaya kan bawalnya itu aku nanti akan makan pucuknya nanti akan kena streknya Oke kita langsung lempar lagi kawan-kawan gitu ya cara pemasangan umpan pentol ke kainnya ya langsung apa lagi kawan-kawan pakai teknik pelampung ya ternyata masih ada cintanya ya ternyata ya umpan pentol buat si ikan bawal ini kita lanjut nempel lagi ya 96 menang-menang bakalan strek lagi nih kawan-kawan betul tukaan saya risetnya ya ikan bawal itu ternyata tadi tengah-tengah sana nih kita lihat dulu ya bismillahirrahmanirrahmanirrahim pokoknya kalau kita mancing ikan kita tinggal buat makan minum nanti bakalan strek itu emang mitos atau fakta ya kawan-kawan ya Kak menurutku fakta sih kalau kita tunggu si ikan itu enggak bakalan strek kawan kita Pak turunnya aja ya coranya kita lihatnya akan berapa menit nanti strek lagi oke kawan-kawan EPA kawan-kawan nih lebih kawan-kawan itu enggak kita lihat Starekan kawan-kawan ku oke Starekan kawan-kawan tarikan kantongnya kuat lagi kawan tuh ih juga kawan sih gak kesarang nih nih ih mantap tarikannya ini kawan ih ih tarikannya kuat bener nih kawan baru dikira sebentar ya wuih ini oh ternyata punya makan takpun nih kawan oh aduh pelampungnya hilang nih kawan dimakan nih ya kena tariknya itu ya waduh pelampungku hilang nih putus nih kawan pelampungnya nih distrek makan ikan bakpun itu ya waduh hilang lagi kawan satu pelampung satu pelampungnya tewas nih kawan diajak sama ikan bakpun ya tadi ya ikan bakpun tadinya makan itu gila sih itu sih ketinggalan beneran tuh kawan sampai patah nih eh cuarannya masih kuat nih cuarannya bentar ya saya mau ini dulu nih kita mau rakit dulu nih kawan putus nih tak disangka ya ternyata putus kawan sama ikan ini bawalnya kita mau rakit dulu ya oke kawan ku semuanya kita kali ini mau mancingkan bawal lagi kawan ku karena masih lagi semangatnya ya saya ini sudah saya pakai 2 kili-kili ya kita pakai kail yang ukuran 8 ini yang baru ini kawan tadi dihajar sama ikan bakpun besar ya ini ya kita pakai teknik pelampung lagi nih tapi pelampungnya saya ini agak sedikit kecil ya tuh kan agak sedikit kecil gak apa-apa lah ya kita langsung lempar aja kawan ku bismillahirrahmanirrahmanirrahim semoga gak lepas lagi ya si ikan bawal ini aduh larinya kok di pinggiran ya padahal tadi gak di pinggiran oke sebentar oke dan nyamparnya kurang agak ketengah kawan bismillahirrahmanirrahmanirrahim nah tadi tuh si ikan bawalnya di agak sana kawan ya ya itu tadi ikannya di sana ya ikan bawalnya ya apapun kawan tadi kawan yang ngambar kita tunggu lagi ya kita sudah ngelempar kita akan setarka lagi kawan kawan Surahaya Timur wujan ya itu ya daerah UPN sana gelap banget juga sumpah gak tau ini setarka apa lagi nih ternyata uh uh dimakan aja kawan dimakan dihajar lagi kawan aduh tadi sudah dimakan tadi oh habis kawan pentolnya habis nih kawan kita pasang lagi ya ini nih udah mulai jam-jamnya makan lapornya bawah nih kawan mantap ini ya ikan bawahnya udah mulai aktif makan nih kita kasihnya agak banyak ini ya biarkan bawahnya suka nih ya kita kasih melapas ayo BIG kawan kesimpun banyak lampung yang hilang akibat dimakan ikan bawah tapi saya tidak enggak nyerah kawan-kawan sini hujan surapaya timur malam nah tadi disana tuh kan bawahnya itu akan nanti sambar lagi Hai yang nyambar ikan bapun semua nih bawal-bapun semua semula ya tadi sudah struggle tadi mumpung enggak putus lagi tuh gilin-gilinnya ini ini jadi maka nih kawan duduk sendir-sendir itu kawan tadi makanya tuh bismillah yang mana-mana ini jadi sentul itu kawan sama ikan bawalnya atau waduh gak ada reaksi lagi nih setengah bentar bukan bawah disini cenderung udah agak males ini agak males susah makan ya sekali makan udah taper nih si kailku ini itu akan enggak itu lagi nih kamu tuh agak geser-geser ya waduh kalau pas udah di video kok ini lagi ya kawan ya kalau udah di video ini begini lagi nih kawan tidak dimakan lagi bentar ya kalau nggak dimakan lagi kita pindah ke kolom gurami nih kayaknya saya seru juga nih kalau kita mancing di ikan gurami ya kita tunggu dulu aja ya sini hujan nih kawan bentuknya tuk tangki selamat menikmati